Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Satu Tawarih Pasal 22 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi daun Karena pikir daun Salomo anakku Dia dapat sangat banyak persediaan sebelum ia mati Kemudian Selanjutnya Dan seorang ambisi terbesar daun Selanjutnya Alasannya Alasannya Namun Namun Ia tidak begitu saja lepas tangan Ia membagikan kerinduan itu kepada Salomo Ia juga menunjukkan dukungannya Dengan menyediakan berbagai persiapan yang diputuhkan Agar kelak salomo Salomo lebih mudah melaksanakannya Daud menyediakan sangat banyak emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu, serta para ahli bangunan Tindakan daud ini menolong saya memahami bahwa jika saya ingin melakukan sesuatu Yang saya yakini menyenangkan hati Tuhan Namun dia memilih orang lain yang melakukannya Maka tindakan terbaik saya Ialah mendukungnya sepenuh hati Karena Tuhan tahu siapa yang paling tepat untuk dia pakai Yang lebih penting ialah Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan Dan anak-anaknya Mari tetap mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan Sekalipun dikerjakan oleh tangan-tangan orang lain Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda